Halo guys, jumpa lagi di channel Otero Interior Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah ini, di video ini kita sedang proses pembuatan untuk meja kantor Nah ini sedang kita lakukan perakitan ya Ini yang sedang kita rakit ini untuk pembuatan kabinet lacinya Ini kita sedang rakit Ini kelengkapannya itu kita untuk bahan-bahan Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Ini pakai paku tembak Terus kemudian untuk konstruksinya agar kuat itu juga kita tambahkan skrup ya guys Jadi agar lebih kuat ya Tidak mudah lepas nantinya Jadi bagian-bagian sambungan-sambungan ini Ini kita pasang penguatnya menggunakan paku tembak dan skrup Nah ini kita ikuti prosesnya Kemudian kalau bentuknya sudah jadi Ini kita pasang rangka-rangkanya untuk lacingnya ya guys Jadi kita bikin mal ya Bikin mal yang sesuai ukuran Jadi untuk mempermudah kita waktu pemasangan rangka-rangka ini Jadi kita tidak perlu ukur-ukur pakai meteran ya Jadi lebih mudah lah Terus untuk perakitan sendiri juga kita pakai Burcadre seperti ini guys Atau di cordless drain namanya ya Nah setelah rangka itu kita pasang Kemudian kita lanjut untuk pemasangan relacinya ya guys Ini kita pakai relaci yang ukuran panjangnya itu 40 cm ya guys Nah ini kita lepaskan dulu relacinya Jadi relaci yang besar kita pasang di kabinetnya Sedangkan nanti rel yang kecil Bagian dalamnya itu nanti kita pasang di bagian lacinya guys Nah ini teman-teman bisa lihat prosesnya ya Ini relaci itu kita pasang mepet di bagian rangka bawah Jadi agar mempermudah kita waktu memasukkan relnya Dan mempermudah kita tidak perlu melakukan pengukuran ulang Kalau kita pasang bisa saja dipasang di tengah Cuman kita harus bikin mal lagi atau mengukur lagi ya guys Jadi agar lebih mudah kita Kita pasang relnya di bagian paling bawah Seperti ini Jadi nanti sisi kanan kiri ini kita pasangin rel seperti ini ya Kalian bisa ikuti terus prosesnya Ini juga sisi satunya Kita pasang rel juga dengan letak yang sama Dan ukuran yang sama dan ukuran yang sama ya guys Ini lebih praktis pakai buru charger seperti ini guys Nah ini sisi-sisi semua sudah terpasang Kemudian untuk bagian panel belakangnya Itu juga kita tutup Menggunakan staples tembak Ya guys kalau yang bagian belakang ini agar Tidak ambles Kalau pakai paku tembak itu Kadang ambles sampai tembus Jadi ke panel belakangnya itu Kekuatannya kurang Lebih kuat menggunakan staples tembak ya guys Nah ini prosesnya Jadi yang dapat rangka-rangka tadi kita Menggunakan staples tembak Ini sudah kita rapikan Ini sudah jadi kabinetnya ya Kabinet latihnya ini Nah setelah itu nanti kita akan melakukan finishing Guys menggunakan HPL ya Ini nanti akan kita potong-potong dulu Bahan HPLnya sesuai ukuran ya Ini yang kita potong ini HPL warna merah Merah mengkilat Atau red gloss ya Ini warna merah Kita potong pakai mesin table saw ini Nah ini selain merah juga kita potong Yang warna putih ini nanti untuk bagian mejanya Bagian keseluruhan meja Kalau yang merah tadi untuk bagian panel depannya Nanti teman-teman Ini yang sudah kita potong itu Kemudian kita rekatkan di bagian laci yang sudah jadi ya guys Jadi ukurannya itu HPL itu kalau bisa Sisi kelilingnya itu dilebihkan 1 cm Nah nanti akan kita rapikan dengan mesin router Kalau tidak kita lebihkan takutnya kalau lem kuning itu kalau sudah direkatkan kadang susah dilepas Jadi kita lebihkan baru nanti kita rapikan Nah ini kita gosok ini Gosoknya juga harus padat teman-teman agar hasil perkatannya itu kuat Jadi tidak mudah tergelembung atau terkelupas Nah ini kita rapikan pakai mesin router Biasanya kalau sudah di router seperti ini Kemudian atau ada yang tidak bisa dijangkau Itu bisa juga pakai menggunakan kikir ya teman-teman Ini karena permukaannya mudah Jadi sisi semuanya kita menggunakan mesin router Nah ini kita ikuti prosesnya seperti ini Jadi sisi semuanya rapi Sisi yang lain kanan dan kiri juga sama Nanti akan kita penis juga teman-teman Nah ini untuk proses sekarang untuk mejanya teman-teman Mejanya ini kita rakit juga untuk bagian-bagian panelnya Ini panel samping Kita rakit juga untuk bagian panel kakinya ya teman-teman Panel kanan-kiri dari meja itu Ini sudah kita mulai rakit Ini kita skrup juga Biar kuat Jadi selain pakai tembak itu juga kita pakai skrup Seperti ini Nah ini yang sudah ada bentuknya seperti ini teman-teman Ini jadi satu meja teman-teman Halo guys Nah ini akhirnya meja produksi kita sudah jadi ya Ini meja pesanan untuk kantor paket Atau meja ini untuk meja kerumbukannya untuk setak atau customer service ya Ini sekarang kita review mejanya Ini panjang meja Ini 140 cm Leather 60 cm Tinggi meja standar ya ini 75 cm Ini meja ini kita lengkapi dengan laci-laci ya Ini kita tidak pakai handle Jadi disini pakai pegangannya itu kita pakai selah-selah ini ya Tinggi put seperti ini Dan kita tanam laci seperti ini juga Ada tiga laci dengan kunci ya Jadi kita bikin dua meja Ini rencana kalau nanti ruangannya itu muat akan digagung seperti ini Dipanjangin ya Kalau ruangannya itu tidak muat Maka bisa ditaruh satu-satu Seperti itu ya Teman-teman bisa lihat ya disini Ini prosesnya Ini untuk ruang duduk Ruang duduk ini kita bikin 80 cm Jadi ruang duduk ini agar tidak terlalu sempit ya Jadi bagaimana orang duduk itu nyaman ya Jadi dia beraktifitas Itu nanti melayani konsumen pun juga nyaman ya Ini kita lihat Ini kita pakai HBL Atau yang warna sulit Itu warna putih gloss ya Seharus kita kombinasi ini di depan Mari Nah ini tampak depannya seperti ini ya Jadi nanti misalnya pengunjung ini Bisa untuk dua orang ya Ada versi ada dua mungkin Nah mereka bisa dilayani dari depan sini ya Seperti itu ya Ini kita Warna untuk yang Backdropnya depan ini Kita menggunakan warna HBL Yang warnanya merah gloss juga teman-teman Jadi biar kontras dengan warna putihnya Jadi misalnya menolok ya Seperti itu teman-teman Kalau nanti ada pekerjaan lagi Akan saya review lagi Dan bagaimana cara membuatnya Nanti akan kita Videokan Agar kalian tahu prosesnya Sekian Terima kasih Jangan lupa Comment Like And subscribe ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you